Barang siapa yang menghutangi satu dinar tempuh Kepada saudaranya Falahu maka bagi orang yang menghutangi Biku liyomin per hari Dianggap ia bersodakoh Ila ajali sampai datang waktu tempuhnya Kita menghutangi orang satu dinar Atau kalau sekarang misalnya 100 ribu Satu bulan bayaran Tak hutangi satu bulan Saya menghutangi kamu satu bulan Ini setiap hari orang yang menghutangi ini mendapatkan pahala sodakoh Sampai kapan? Sampai satu bulan Sampai orang itu membayar satu bulan Setiap hari Mendapatkan pahala sodakoh Menghutangi orang itu enak Menghutangi orang itu enak Karena pasitabadi dianggap dia bersodakoh Maka jika datang tempuhnya Maka jika datang tempuhnya Ya itu persis Satu bulan Orangnya tidak bisa membayar Tidak bisa melunasi Karena belum mendapatkan Bukan punya Bukan punya loh ya Orangnya belum punya Untuk melunasi hutangnya Belum punya Belum dapat Belum dapat Maka setelah tempuhnya Dia dianggap bersedekah perharinya Seperti sebesar hutangnya Kalau tadi enggak Kalau tadi bukan sebesar hutangnya Pokoknya dianggap setelah Artinya sodakoh gitu aja Tapi ketika jatuh tempuh Belum bisa melunasi Lalu dibiarkan Oleh orang yang menghutangi Sampai Orangnya bisa melunasi Maka dianggap dia Bersedekah sebesar hutangnya Di orang yang menghutangi ini Mendapatkan pahala sodakoh Sebesar nominal Yang dihutangkan kepada orang Orang lain